Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semua Selamat datang kembali di channel Ekyo Media Dan kali ini, di video kali ini Spesial banget, karena kita Kedatangan paket yang sangat Berharga Apa isinya? Driver Driver visualnya Case smartphone Dari RDX Store Nah, disini Ombiknya dapet Case nya Kamen Rider Blade Nah, kita ini Ketika dapet langsung paketnya Ini kaya bagus banget Ini kaya driver Kali itu kaya driver Kalau misalnya kalian belum punya uang buat beli CSM Beli aja dulu Bahannya keren Presisi juga Gambarnya juga bagus, jernih Dan ada fitur-fitur di filter Instagram Bentar kalau bisa kalian mau Lihat dulu di ad Radixa Store Di RDX Store Itu ada cocok buat beberapa filter Di case smartphone ini Nah, misalnya Kalau misalnya kalian ingin tahu Lebih lanjut Bisa ke Instagramnya Di ad rbx.store Ya, di ad rbx.store Oke, kalau misalnya kalian ingin Beli langsung kepoin juga Kita udah taruh di link deskripsi Disitu kalian tinggal choose beli Ada lopetnya Ada lopetnya Shopee-nya Oke, terima kasih Pokoknya ini buat RDX Store Sukses selalu Dan kita kaya langsung aja ke videonya Dan sekarang juga spesial tentang blend juga Pembahasan ini juga ya Oke Kartu-kartu dalam seri Kamen Rider Blade ini Ataupun juga disebut sebagai Rose Card Rose Card ini diperoleh Ketika Undead berhasil dikalahkan Yang ditunjukkan Ketika Oroboros Buckle Mereka terbuka Yalu mengungkapkan Kategorinya sendiri Dan telah disegel oleh Rider Dengan menggunakan Kartu Proper Blank Kartu Common Blank Dan Stone of Sealing Kartu dikategorikan Dengan cara yang sama Persis dengan kategori Undead Yaitu Ace Ada number 2-10 Dan Royal Club Yang terdiri dari Jacks Queen & King Dan berikut ini adalah kartu-kartu tersebut Pertama Kategori Ace Kategori Ace Ini adalah kartu yang memungkinkan Bagi para Rider Untuk berubah menjadi bentuk default Para Undead dalam kategori ini Bisa dianggap sebagai Petarung yang cukup baik 1. Change Beetle Merubah Kazuma Kenzaki Menjadi Kamen Rider Blade 2. Change Steak Merubah Sakuya Tachibana Menjadi Kamen Rider Garen Ada Change Mantis Merubah Hajime Aikawa Menjadi Kamen Rider Chalice Ada yang keempat Ada Change Spider Merubah Mutsuki Kamijo Menjadi Kamen Rider Lengel Yang kelima Ada Change Care Bros Yang merubah Junichi Shimura Menjadi Kamen Rider Glaive Selanjutnya Bisa merubah Shin Magaki Menjadi Kamen Rider Lens Yang merupakan salinan Dari Kartu Care Bros Tersebut Selanjutnya juga Merubah Natsumi Miwa Menjadi Kamen Rider Lark Yang juga merupakan salinan Dari Kartu Care Bros Di nomor kedua Kategori 2-10 Kartu-kartu ini Memungkinkan bagi para Rider Untuk menyalurkan Kekuatan Undead Yang disegel Melalui Rose Masing-masing Contoh Ada Kamen Rider Blade Kartu nomor 2 Slash Lizard Meningkatkan kekuatan Dari Blade Roser Kartu nomor ketiga Beat Lion Meningkatkan kekuatan Rider Punch Kartu nomor 4 Tackle Bore Meningkatkan kekuatan Tackle Kartu nomor 5 Kick Locus Meningkatkan kekuatan Dari Flying Sidekick Kartu nomor 6 Thunder Deer Meningkatkan Ataupun menambahkan Energi Listrik Pada serangan-serangannya Kartu nomor ketujuh Ada Metal Trilobite Mengubah tubuh Menjadi Mode Logam Untuk mengurangi Damage pada Usernya Kartu nomor 8 Ada Magnet Buffalo Memungkinkan bagi user Untuk mengontrol Daya Magnet Rider-nya Kartu nomor 9 Ada Maha Jaguar Meningkatkan kecepatan Rider Kartu nomor 10 Ada Time Scarab Menghentikan waktu Pada Zona Tempat Dan juga Radius Tertentu Nah Sedangkan Untuk Kamen Rider Garen Kartu nomor 2 Ballet Armadillo Meningkatkan kekuatan Tembakan Garen Roser Kartu nomor 3 Upper Frog Meningkatkan kekuatan Uppercut Kartu nomor 4 Rapid Packer Meningkatkan kecepatan Tembakan dari Garen Roser Kartu nomor 5 Ada Drop Whale Meningkatkan kekuatan Dari Drop Kick Kartu nomor 6 Ada Firefly Menambahkan Energi Bermaterialkan Api Pada Serangannya Kartu nomor 7 Ada Rock Tortoise Mengubah Tubuh Menjadi Batu Untuk Mengurangi Kerusakan User Kartu nomor 8 Ada Scope Bat Meningkatkan Indera Mata Untuk Menambahkan Akurasi Dalam Menembak Kartu nomor 9 Ada Gemini Zebra Membuat Salinan Usernya Kartu nomor 10 Ada Thief Chameleon Menyalin Bentuk Bahkan Serangan Lawan-lawannya Selanjutnya Dari Kamen Rider Kalis Kartu nomor 2 Spirit Memungkinkan Bagi Kalis Ataupun Joker Undead Untuk Kembali Ke Bentuk Hajime Aikawa Kartu nomor 3 Ada Chop Head Meningkatkan Kekuatan Berdasarkan Gerakan Karate Chops Kartu nomor 4 Ada Float Dragonfly Memungkinkan Penggunanya Untuk Terbang Ini juga Digunakan Untuk Berubah Menjadi Dragonfly Undead Kartu nomor 5 Ada Drill Shell Meningkatkan Kekuatan Kaki Dengan Behind Drill Kick Kartu nomor 6 Ada Tornado Hawk Menambahkan Energi Angin Pada Serangan-Serangannya Kartu nomor 7 Ada Bioplane Membuat Tanaman Merambat Untuk Memukul Dan Mengikat Musuh-Musuhnya Kartu nomor 8 Ada Reflect Mold Memungkinkan User Untuk Mengusir Serangan Musuh Kartu nomor 9 Ada Recover Camel Untuk Menyembuhkan Luka Kartu nomor 10 Ada Suffol Centipede Memungkinkan Bagi User Untuk Menggunakan Kembali Kartu Rose-nya Nah Ini untuk Kamen Rider Lingle Kartu nomor 2 Ada Step B Yang Meningkatkan Efisiensi Dan Juga Kekuatan Serangan Kartu nomor 3 Ada Screw Mole Yang Meningkatkan Kekuatan Screw Punch Dan Menambahkannya Dengan Serangan Drill Light Attack Kartu nomor 4 Ada Rush Rhinoceros Yang Meningkatkan Kekuatan Tackle Kartu nomor 5 Ada Bite Cobra Yang Meningkatkan Kekuatan Kaki Saat Melakukan Scissor Kick Kartu nomor 6 Ada Blizzard Polar Menambahkan Energi S Pada Serangan Selanjutnya Kartu nomor 7 Ada Gel Jellyfish Mengubah Tubuh Menjadi Cairan Organik Untuk Mengurangi Kerusakan Kartu nomor 8 Ada Poison Scorpion Yang Melengkapi Serangan Berikutnya Dengan Sebuah Racun Mematikan Kartu nomor 9 Ada Smoke Squid Yang Melengkapi Serangan Berikutnya Dengan Asap Kartu nomor 10 Ada Remote Taper Yang Membuka Segel Undead Di Dalam Kartu Rose Yang Ketiga Ada Kategori Jack Kategori Jack ini adalah kartu Yang Memungkinkan Bagi Rider Untuk Berubah Menjadi Jack Form Ketika Digunakan Bersama Dengan Absorb Queen Card Dengan Jenis Yang Sama Dengan Rose Absorb Ada Fusion Eagle Yang Memungkinkan Bagi Kamen Rider Blade Untuk Berubah Menjadi Jack Form Ada Fusion Peacock Yang Memungkinkan Bagi Garen Untuk Berubah Menjadi Jack Form Ada Fusion Wolf Yang Memungkinkan Bagi Kalis ini Berubah Menjadi Wolf Undead Ada Fusion Elephant Yang Memungkinkan Bagi Liangle Untuk Berubah Menjadi Jack Form Nah Di Nomor Keempat Ada Kategori Queen Kategori Queen adalah kartu Yang Memungkinkan Bagi Para Rider Untuk Menggunakan Kartu Fusion Jack Dan Evolution King Mereka Dengan Menggunakan Rose Absorb Untuk Berubah Menjadi Bentuk Jack Dan Juga Bentuk King Mereka Ada Absorb Capricarn Yang Memungkinkan Bagi Blade Untuk Berubah Bentuknya Ada Absorb Serpent Yang Memungkinkan Bagi Garen Ada Absorb Orchid Yang Memungkinkan Bagi Hajime Untuk Berubah Menjadi Orchid Undead Ada Absorb Tiger Yang Memungkinkan Bagi Liangle Berubah Bentuk Ketika Digunakan Dengan Kartu Evolution Tarantula Yang Berubah Bentuk Menjadi Tarantula Undead Selanjutnya Di Nomor Kelima Ada Kategori King Kategori King ini adalah Kartu Yang Memungkinkan Bagi Para Rider Untuk Berubah Menjadi King Form Ketika Digunakan Bersama Dengan Absorb Queen Card Dengan Jeris Yang Sama Dengan Rose Absorb Evolution Kaukasus Memungkinkan Blade Untuk Berubah Menjadi King Form Ada Evolution Chirova Yang Memungkinkan Bagi Garen Untuk Berubah Menjadi King Form Ada Evolution Paradoxa Yang Memungkinkan Bagi Kalis Untuk Berubah Ataupun Mengambil Bentuk Dari Wild Kalis Ataupun Berubah Menjadi Paradoxa Undead Ada Evolution Tarantula Yang Memungkinkan Bagi Liangle Untuk Berubah Menjadi Bentuk King Form Dan Ini Hanya Digunakan Untuk Menjadi Tarantula Undead Untuk Melawan Serta Menyegel Kembali Spider Undead Di Nomor Kenam Ada Kartu King Formnya Kamen Rider Blade Saat Kamen Rider Blade Memulai Mode King Form Kartu Rose-nya Berubah Menjadi Kartu Guild Rose Dan AP Cost-nya Pasti Kemudian Meningkat Dengan Sangat Kuat Ada Change Beetle Meningkatkan Kekuatan Kombo Saat Berada Dalam Mode King Rose Ada Slash Lizard Efek Ini Ditingkatkan Saat Berada Dalam Mode King Form Ada Beat Lion Yang Menambahkan Elemen Api Pada Tangannya Ada Tackle Board Yang Meningkatkan Momentum Dari Tackle-nya Kamen Rider Blade Ada Kick Locus Yang Meningkatkan Kekuatan Dari Rider Kick Ada Thunder Deer Yang Melengkapi Serangan Berikutnya Dengan Elemen Petir Ada Metal Trilobite Yang Mengubah Tubuh Menjadi Logam Untuk Mengurangi Kerusakan User Ada Bagnet Buffalo Yang Memungkinkan Bagi User Untuk Mengontrol Daya Magnetnya Ada Mah Jaguar Yang Meningkatkan Kecepatan Dan Juga Kelincahan Ada Time Scarab Yang Memungkinkan Kekuatan Untuk Mengontrol Waktu Dalam Radius Tertentu Ada Fusion Eagle Yang Meningkatkan Kekuatan Kombo Saat Berada Dalam King Rose Ada Absorb Capricorn Yang Meningkatkan Kekuatan Kombo Saat Berada Dalam King Rose Ada Juga Evolution Kaukasus Yang Meningkatkan Kekuatan Kombo-nya Berlipat Ganda Selanjutnya Di Nomor Ketujuh Ada Mighty Card Kartu Ini Adalah Kartu Serangan Yang Digunakan Oleh Ace Rider Sebagai Pengganti Kartu Rose Kategori 2-10 Ada Mighty Gravity Yang Memungkinkan Glaive Untuk Melakukan Serangan Gravity Slash Ada Mighty Impact Yang Memungkinkan Bagi Lens Untuk Melakukan Serangan Impact Step Ada Juga Mighty Ray Yang Memungkinkan Bagi Lark Untuk Melakukan Serangan Ray Ballet Di Nomor Kedelapan Ada Kartu Aneka Ragam Kartu-Kartu Ini Tidak Termasuk Kedalam Kategori Dan Memiliki Beberapa Kekuatan Yang Sangat Unik Ada Common Blank Yang Digunakan Untuk Menyegel Undead Apapun Ada Proper Blank Yang Digunakan Untuk Menyegel Undead Tertentu Dengan Shoot Dan Nomor Yang Sesuai Di Hadapan Undead Yang Cocok Ada Joker Bentuk Disegel Dari Joker Undead Kartu Rose Ini Dibuat Dari DNA Keempat Kategori Utama As Undead Ada Juga Albino Joker Bentuk Tersegel Dari Albino Joker Undead Ada Wild Kombinasi Semua Kartu Dalam Shoot of Hearts Yang Memungkinkan Bagi Kalis Ini Untuk Mengeksekusi Wild Cyclone Ada 14 Yang Digunakan Untuk Memanggil Jasin 14 Ada Juga Vanity Varian Blank Ini Dibuat Dengan Menggabungkan Keempat Kartu Kategori King Pokoknya Terima Kasih Telah Menonton Mohon Maaf Kalau Terjadi Kesalahan Dalam Pengucapan Maupun Data Yang Kami Sebutkan Tadi Sekali Lagi Jika Ingin Terus Berhubungan Dan Dekat Dengan Kita Kalian Bisa Melipir Ke Akun Instagramnya Om Hige Di Terus Akun Instagramnya Ekyomedia Di Dan Akun Instagramnya Om Herdi Di Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax